Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan aku, Prayuga Mulat Oke, di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian untuk naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor menuju ke stasiun Sukabumi Wah, kira-kira seperti apa ya keseruan perjalanan dengan kereta api Pangrango? Yuk, tonton video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan teman-teman Sarapan dulu teman-teman Ini cita sarapan Soto Nih, di depan stasiun Bogor Tuh, stasiunnya tuh Oke Oh bos Biar kabarnya Nah teman-teman, ini dia lokomotif dinas kereta api Pangrango hari ini CC206-1369 Depo Induk, Yogyakarta Wah, ini Yogyakarta main ke Bogor ini Tuh, rangkaiannya ada di sana ya teman-teman Tuh Kereta api Pangrango ini membawa dua kelas ya teman-teman Yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium Dan untuk susunan rangkaiannya di paling depan Kalau dari Bogor itu ada kereta eksekutif 1 Eksekutif 2 Terus di belakangnya ada kereta makan pembangkit Dan ada kereta ekonomi Bukan premium sih, sorry Kereta new image ya ini ya Ekonominya kayaknya new image sih K1-16 ya bener Eh, K3-16 bener Ini ada berapa ya Kayaknya ada 4 sih Nah, aku duduk di kereta ekonomi 4 teman-teman Dan ini kereta paling belakang Nggak ada kereta lagi, nggak ada bagasi Ataupun pembangkit ya Jadi nanti kita bisa backride-backride teman-teman Nah, ini dia untuk interior kereta api Pangrango teman-teman Di sini untuk kereta ekonominya menggunakan K3-16 ya ya Atau K3 new image Nah, untuk interiornya korang seperti ini ya Jadi untuk transformasi kursinya itu ada 2 di kiri dan 2 di kanan Nah, setengah kapasitas itu mengarah searah laju kereta Dan setengahnya lagi berlawanan dengan laju kereta teman-teman Terus untuk 1 gerbong atau 1 kereta ini Kapasitas maksimalnya adalah 80 penumpang ya Kayak gitu teman-teman Untuk interiornya secara fasilitas mungkin Hampir-hampir sama ya Dengan kereta-kereta yang lain ya Kita mulai dari atas coba Nah, di atas itu ada kayak saluran pendingin udara Terus ada lampu Nah, di sebelah sana itu ada televisi Walaupun nggak ada tayangannya Terus ada rak bagasi juga teman-teman Di atas ini ada rak bagasi Untuk menyimpan barang bawaan penumpang Terus Untuk jendelanya ini ya Ada dilengkapi dengan tirai juga Setelah itu ada gantungan Untuk menggantung Tas ataupun jaket Ataupun topi Ataupun yang lain ya Seperti itu Kita lihat di K3 16 ini Ada di 2 sisi kereta ya teman-teman Ada di sisi belakang dan sisi depan di sana ya Untuk di sisi belakang ini Kita coba lihat Nah, di sini ada carmin Terus ada pewangi ruangan Washtuffle Ini toiletnya Eh, closetnya menggunakan closet Di jongkok ya teman-teman Di sini ada jet shower Ada tombol flashnya Dan di sini ada tisu Dan tabung sabun Terus di sini ada tempat sampah Dan tidak lupa di sini ada gantungan Nah, kalau ini aku nggak sendirian Bareng sama 2 orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati oke kita tiba-tiba pemberhentian pertama stasiun Bogor Paledang jaraknya cuma dekat ya dengan stasiun Bogor sana ini stasiunnya lagi pembangunan apa ya namanya kayak skybridge gitu mungkin kali dan bangunan stasiunnya gitu ya teman-teman ini air apa ya nah ini dia untuk peta ruta kereta api pangrang teman-teman diperangkatkan dari stasiun Bogor terus akan berhenti di stasiun Bogor Paledang batu tulis maseng jikombong jikurup parung kuda jibadak sekarang tengah di saat dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi terima kasih selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati 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 cerimati selamat menikmati selamat menikmati Banyak yang turun di sini. Terima kasih telah menonton. 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 Oke teman-teman itulah dia tadi perjalananku dengan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor menuju ke stasiun Sukabumi. Nah kira-kira menurut teman-teman gimana? Pemandangannya cantik-cantik kan? Apalagi kereta Pangrango ini jalannya nggak cepat loh teman-teman. Dan dari tadi aku kayaknya lupa deh buat spill harga tiketnya ya. Jadi di kereta api Pangrango itu di kelas eksekutif harganya sebesar Rp80.000 dan di kelas ekonomi sebesar Rp45.000 teman-teman. Nah untuk tiket kereta api Pangrango dapat kalian beli di aplikasi Akses BKI atau yang dulunya KI Akses. Ataupun di tiket-tiket online lainnya ya. Nah mungkin untuk perjalanan dengan kereta api Pangrango cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku Prayugamulat. Dan nantikan aku di video-video perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.